Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada banyak tempat yang banyak tuyul Tempat yang banyak tuyul Saya contohkan yaitu Di sepanjang pantai selatan pulau jawa Memiliki tuyul Akan membuat anda kaya raya Sebab setiap hari uang akan mengalir Ke lemari pakaian tanpa harus Berusaha payah untuk bekerja Keras banting tulang Ada banyak cara memanggil tuyul Pada kesempatan kali ini akan dipaparkan Secara bagaimana menangkap tuyul Bila diinginkan Untuk menangkap tuyul Di rumah anda resah Karena banyak orang merasa kehilangan uang Atau barang tempat Diketahui siapa yang mengambil Maka boleh dicurigai di sekitar anda Ada tuyul Sehingga ada baik dilakukan penangkapan Atau mencerah tuyul Proses penangkapan Hendaknya dilakukan bersama-sama Para tetangga disaksikan oleh masyarakat Selanjutnya dicari orang-orang yang dicurigai Sebagai pemilik tuyul Ada pun cara menangkap tuyul Sebagai berikut Sediakan seekor yuyu Atau kepiting darat Dingu Bengli Salah satu bahan jamu tradisional Biasanya tersedia di pasar tradisional Atau penjual jamu tradisional Bawang putih, jantan, dan jahe secukupnya Bunga mawar atau meladi Pada malam selasa kliwon Atau jumat kliwon Datangi orang yang dicurigai Memiliki tuyul Kepiting dan bunga diikat tali Sementara jahe bawang putih dan Dingu bangli dikunyah Sampai halus Kemudian semprotkan dengan mulut Di depan masuk rumah Pegang pucuk tali Yang mengikat kepiting di bunga Goyangkan perlahan Dan mohon bantuan kepada Allah Agar proses menangkap tuyul ini berhasil Bila orang tersebut memang memelihari tuyul Maka tuyul akan datang Tunduk patuh Mengikuti perintah Anda Tangkap tuyul untuk Dipertunjukkan kepada para warga Dan dilaksanakan musawarah Bersama para tokoh masyarakat Untuk memutuskan sanksi sosial bersama-sama Ini agar pemilik tuyul Itu cerah dan tidak mengulangi perbuatannya Bila tuyul tersebut disakiti Maka pemelihara tuyul Juga akan merasa kesakitan yang hebat Untuk memperhatikan penangkapan tuyul Anda bisa mencoba kemampuan Menangkap tuyul itu Cara ini tepat paling ampuh Dan mudah Untuk menangkap tuyul Misalnya di pasar tradisional Kebanyakan pasar tradisional adalah daerah Beroperasinya pencurian oleh tuyul Untuk para pemilik tuyul Segera bertobat dan melepaskan tuyulnya Bila tidak Maka hati-hati dengan para siswa Peguruan Jagat Maya Kampus Wong Alos Yang siap-siap untuk Melanjangi kejahatan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!